Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata berpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yang kita tidak Varel tolongin Fitri Iya nyebelin banget pi Kalo Mami gak paksa Varel pi Tapi tau gak Varel itu mau nungguin Fitri Sampai selesai pi Varel Varel Ya Allah Aku udah kehilangan Varel Aku kangen sama dia Aku kangen Aku pengen ketemu Varel Aku kangen Kau 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 Kita Kau 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 Jawab! Asal lu tahu. Hardy, sudah gua beresin. Kamu tuh ngomong apa sih? Aku sama sekali gak mungkin melakuin itu semua. Selama ini, lu pura-pura suka sama Devon supaya dia percaya sama aku. Dia ngeraih aku. Dia hampir memperkuasa aku. Gila lu ya? Lu mau bunuh Fitri? Pak, dengar dulu, Pak. Dengar. Bukan-bukan lu pergi dari sini. Suatu saat, bapak pasti nyesel. Percaya sama saya di kampung itu, Pak. Pergi! Fitri, kamu gak apa-apa? Devon takut aku. Yaudah-yaudah. Kamu tenang aja ya. Pokoknya aku bakal ngejagain kamu. Dari siapa aja. Ya? Fon, kenapa sih? Mereka berdua gak di penjara aja. Aku takut. Fira sama apa Aditya sewaktu-waktu datang kesini lagi dan ngancem aku lagi gimana? Mereka pasti benci dan dendam sama aku. Kata kamu mau kan? Melakuin apapun aku mau. Oh parfum apaan ya? Wangi! Pfff! Beda. Tiara, pantusan wangi, dari jarak lima meter udah kecil bau parfumnya. Mas Norman, ikut aku yuk, penting nih. Ikut kemana? Udah deh, ikut aja, yuk. Aku baru pulang nih, masih keringetan, masih bawa bensin. Aku mandi ganti baju dulu ya. Jangan mas, kelamaan. Sekarang aja yuk. Waduh, segitu ngebetnya. Ya udah deh, kalau ngebet, ayo. Udah deh, gak usah mikirnya enggak-enggak. Yuk, berulang yuk. Mama, Mama kenapa sih? Mama sakit lagi ya? Enggak, sayang. Mama sehat kok. Mama cuma kepikiran Tante Fitri. Emangnya Tante Fitri belum ketemu juga ya, Mama? Kasian ya, Tante Fitri. Iya, Din. Sebenernya Mama pengen banget bantu dia. Tapi Mama gak tahu caranya gimana. Bahkan dia tinggal dimanapun Mama gak tahu. Nah, Din, kalau misalnya kita keluar dari rumah ini, kamu rela kan? Kenapa harus pindah sih, Ma? Kita mau pindah kemana? Mama juga gak tahu, Din. Tapi Mama ngerasa Mama gak berhak mendapatkan ini semua. Sedangkan Tante Fitri sedang menderita. Lagian kan, kita berdua ada di sini juga karena dia. Yaudah deh, terserah sama Mama aja. Pokoknya, Nadine ikut. Aduh! Nanti harangin. Untung enggak pengenyanat itu mau pecan ya. Maaf, maaf. Tidak kebahagiaan loh, ntar. Bersambung. 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 Kedih banget ya rumahnya. Gak nyangka, gue ditajir. Ma! Pa! Ada Mas Norman nih! Ini dia orang yang sering kamu ceritakan. Siapa namanya? Norman Sah Armando? Malam, Pak. Selamat datang di rumah ini. Iya, tapi jaman peluk-peluk dong. Gelik, gue. Saya sudah lama sekali ingin ketemu sama kamu. Tiara, sering cerita soal kamu. Masa sih? Norman, kita makan malam yuk. Tante udah siapin makannya. Yuk! Buset, kok Tiara gak bilang-bilang sih? Aduh, jadi gak enak nih. Udah kegumel, bau, kesenal jepit lagi. Masa diajak diner sama calon mertua kayak gini? Hah? Kok calon mertua sih? Aduh, gue gak nyangka orang tuanya Tiara baik banget sama gue. Meskipun mereka kaya raya. Tapi welcome banget sama gue. Masihnya mau seberapa banyak? Mau makan apa? Ayam. Serun-nya tez. Ayam. Saya Squad. Ayam. 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 Semur jenggolnya mana nih? Nak Norman ini lucu banget sih. Katanya Tiara juga. Nak Norman ini orangnya suka bercanda. Taunya bener. Ya udah deh, besok dibikinin ya. Semur jenggolnya. Nggak usah deh. Nah Norman. Om sangat berterima kasih sama kamu. Terima kasih apaan pak? Emang saya ngapain? Berkat kamu. Tiara sekarang bisa ketawa lagi. Dan ngelupain masa lalunya. Kamu tahu man. Tiara itu sulit sekali untuk suka dengan laki-laki. Hmm, sejak. Dia tinggal suaminya. Jadi deh, udah second. Bosan kemasi urus ini. Om ini, bisnis kayak lapis. Harta ketayaan om. Bukan hanya tujuh turunan. Tapi sepuluh turunan nggak akan habis. Berhubung... Tiara anak tunggal. Berarti... Warisan om seluruhnya nantinya akan jadi... ...milik Tiara dan suaminya. Sebelum turunan? Ya ampun. Ambil si Paul punya cicit dong kalau gitu kekayaannya. Karena itu... ...om berharap... ...nah Norman mau jadi suaminya Tiara nanti. Tapi pak... ...kenapa mursi saya pak? Saya nggak punya apa-apaan pak. Saya cuma sepira angkot. Nggak masalah. Kalau kamu menikah dengan Tiara... ...kamu akan jadi direktur. Buat saya yang penting kebahagiaan Tiara. Saya nggak peduli kamu masalah dari mana. Tapi... ...saya kagum dengan semangat dan kerja keras kamu. Hah? Gue jadi nantu kolom merat? Ini mimpi yang bukan sih. Pak Ul. Papa mau jadi orang kaya lagi Pak Ul. Kolom merat Pak Ul. Mama! Lira! Kenapa nih? Mas Mama. Pasti dia selalu pingsan kalau ngomongin duit. Aku udah memutuskan untuk meninggalkan gas house, Om. Lagian kan... ...kondisi badan aku juga udah membaik. Jadi aku udah kuat kok. Terus kamu mau tinggal di mana, Miss? Kamu kan sini nggak punya siapa-siapa. Miss... ...kamu itu kan sekarang udah punya Nadine. Jadi ya... ...kamu nggak boleh mikirin diri sendiri. Mungkin aku akan cari kerja, Tante. Aku udah kuat lagi kok buat kerja. Ya... Ya walaupun... ...pekerjaannya mungkin pekerjaan yang ringan-ringan, Tante. Tapi setidaknya itu bisa buat bertahan hidup. Mau ke jalanan lagi? Mama. Maaf ya. Oma kira mau ke jalanan lagi. Kayak dulu. Enggak, Oma. Aku akan cari pekerjaan yang bener kok. Ya... ...walaupun semua ejasa aku... ...hilang waktu di Singapura dulu. Tapi kan ilmunya masih ada di aku sekarang. Ya paling aku akan cari kerjaan lewat kenalan. Lagian... Kamu kok ngotot banget sih... ...mau keluar dari guesthouse. Padahal Tante yakin... ...kamu masih butuh kan? Iya Tante. Pertolongan keluarga ini... ...udah lebih dari cukup buat aku. Tapi aku juga gak bisa ngelupain andil Fitri di sini. Aku tahu... ...Om... ...Tante... ...bahkan juga Oma... ...mungkin gak suka dengan nama Fitri. Tapi menurut aku ini gak fair Tante. Aku gak bisa enak-enakan... ...nikmatin semua fasilitas ini. Sedangkan... ...orang yang udah dolong nyawa aku... ...lagi mengalami banyak kesulitan di sana. Fitri itu lagi menerima hukuman. Karena perbuatannya sendiri. Kamu tuh gak usah mikirin dia deh. Tolong denger saya ya Miss Kak ya. Sebetulnya... ...saya minta tolong banget sama kamu. Sekarang ini kan... ...Farel itu lagi down. Pikirannya juga lagi kacau. Tante berharap banget dari kamu. Kamu itu bisa mengembalikan Farel seperti dulu. Kamu bisa menjaga juga merawat Farel. Karena... ...sekarang ini... ...Farel butuh support. Juga teman curhat. Tante lihat... ...kamu bisa kok menghandle Farel. Iya... ...tapi Tante... Om lihat... ...Farel cuma bisa terbuka sama kamu. Kamu bisa kan dekati dia... ...untuk memberi dia semangat hidup. Miss... ...tolong kami. Please. Ya Tuhan... Gimana cara noloknya ya? Mereka selama ini udah nolong aku... ...terus sekarang gantian mereka minta tolong aku. Masa aku gak mau? Halo? Nanti putus. Dia gak menerima gue lagi. Apa dia udah mau orang lain? Kayaknya dia belum benar marah sama gue. Kenapa ya? Kenapa ya? Oh ya ampun... Ini kan nomor baru gue. Pasti dia gak tau ini nomor dari gue nih. Maka dia gak ngangkat. Gue coba lagi ya, gue coba lagi. Lengsek. Dari tadi nomor ini terus yang nelfon. Jadi curiga. Jangan-jangan ini si Farel. Halo... Halo Fit. Fit ini aku Farel. Fitri... Ngomong dong sayang. Aku tau kamu denger surah aku. Fit? Fitri? Kamu... Kamu udah bener ngomong-ngomong sama aku ya? Kenapa gak ngomong sama gue? Dia bener-bener marah sama gue. Fit! Fit lu buangin gue. Gila. Ternyata lu masuk hubungan gak sih Farel? Halo... Ada apa, Rel? Ehm... Nomor yang lo kasih ke gue itu bener-bener nomor Fitri, Al. Kok dia susah banget ya gue hubungin, Al? Masa sih, Rel? Fitri pasti mau kok nerima telfon dari lo. Apa karena dia lagi... Lagi apa? Ehm... Enggak, enggak. Lupain aja, Rel. Gue juga gak tau dia kenapa gak ngangkat telfonnya. Jangan-jangan... Handphonenya lagi dipegang sama Devon. Aduh, Devon emang keterlaluan. Coba kalau handphonenya itu gak disita sama dia. Gak bakal rumit ini keadaannya. Tante... Aku udah ngantuk nih. Beli istirahat gak? Yaudah, sekarang mendingan kamu tidur aja ya. Tapi... Aku tidur di sini ya. Sambil nungguin papa. Iya ya, Yuk. Jam segini papa kamu kok belum pulang juga. Padahal kan di depan angkotnya udah ada. Tapi orangnya kok gak ada ya? Gak tau tuh, Tante. Udah aku telfonin. Tapi gak bisa. Yaudah, kita berdoa aja ya. Mudah-mudahan papa kamu gak kenapa-kenapa. Sini kamu tidur sini. Tidur ya. Aduh, si Paul kenapa tidur di sini bukan di dalam nih anak. Mas, jangan keras-keras. Dari tadi itu dia kelamaan banget nungguin kamu. Makanya sampai ketiduran kayak gini. Tapi alhamdulillah, belajarnya udah selesai kok. Mas ini dari mana sih? Kau keliatannya bahagia banget. Jangan-jangan baru dapet kabar baik ya. Enggak. Aduh, dilema nih gue. Milih yang second tapi tajir. Apa yang original tapi sederhana ya? Milih apaan, Mas? Enggak itu. Mau beli barang original tapi gak second. Tapi tajir di mana ya? Apa? Mas ini ngomong apaan sih? Itu. Mau nyari under deal buat angkot. Fitri, kamu ngapain sih punya suami udah lagi gak percaya sama kamu, ha? Lagian sampai kapanpun dia tuh gak bakal mau balik sama kamu lagi. Iya, semuanya gara-gara kamu. Itu salah kamu juga, Fit. Siapa suruh kamu bisa buat aku sampe suka sama kamu. Kamu tau kan? Aku orang yang paling gak suka ditolak. Semakin kamu nolak aku, aku semakin ngalahkan semua cara untuk bisa ngedapetin kamu. Kamu tuh gak akan berhasil. Lepas. Kamu apaan sih? Lepas. Parel, parel tolong aku. Parel, parel tolong aku. Lepas dia pun lepas. Fitri, ternyata kamu. Parel, parel tolongin aku. Dia pun lepas. Parel, parel. Parel tunggu. Parel, parel jangan tinggalin aku. Parel tolongin aku. Parel. 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 Fit, Fit. Bangun. Parel. Boleh, boleh Parel yang mana? Parel. Kamu mimpi Parel. Kenapa? Kenapa di mimpi, Parel gak mau nolongin aku ya? Jangan kan dalam mimpi. Uang kenyataannya aja dia gak mau nolong kamu kan? Sudahlah Fit. Kamu tidur lagi. Makanya jangan mikirin dia terus. Sampai ke bawah-bawah mimpi toh. Parel. Parel. Kenapa kamu gak mau berjuang untuk aku? Kenapa kamu gak berani berkorban kayak dulu waktu mempertahankan aku? Apa karena kamu gak yakin bahwa istri kamu ini yang benar? Maafin boleh ya, Fit. Boleh tahu kamu susah ngupain suamimu itu karena terancur cinta. Tapi cintamu sama dia gak sebanding dengan apa yang kamu derita sekarang ini. Gimana mas? Supir angkot itu gak ember kan sama istri mas? Siapa yang gak mau duit. Orang kayak dia gitu. Disempelin duit juga pasti diem. Bagus kalo gitu. Tapi mas gak kapok kan kalo nanti malem jalan sama aku? Kayaknya aku gak bisa Luz. Aku harus pergi sama istri aku dan anak aku. Please ya. Sekali ini aja. Tumben aku dikalahin. Kamu harus ngerti dong sayang. Istri aku tuh sudah mulai curiga. Dan sebelum kecurigaan itu terbukti, kita harus pinter-pinter bikin kamuflase. Kamu ngerti kan? Jadi maksud mas, mas pura-pura manjain istri mas. Pura-pura ngajakin mereka jalan supaya mereka gak curiga gitu. Tepat sekali Luz. Setidaknya, aku di mata mertuaku, aku adalah menantu yang baik dan bertanggung jawab. Walaupun aku sibuk, aku tetap perhatian sama anak aku dan istri aku. Tapi jangan saya sering ya. Duh aku dilupain lagi. Ya enggak lah sayang. Cuman malam ini doang kau. Dan aku juga perginya cuman ke mall. Halo? Ram bisa ke ruangan papi sebentar. Ada yang penting yang papi mau obrolin. Baik, pi. Kenapa mas? Vila aku kok gak enak ya. Barusan Pak utama telepon. Kata yang mau ngomong. Penting katanya. Jangan-jangan mau denger aku sama ayah lagi. Ya udah. Nih sekarang mas minum dulu ya. Pokoknya mas harus tenang. Mas gak boleh keliatan takut dan panik. Nanti dia malah curiga mas. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Eh. Tutup Bram. Gini Bram. Papi baru aja baca profilnya Pak Henry Arto. Itu pengusaha rokok yang produknya Sudah sangat settle di pasaran. Tapi... Sayangnya... Kita belum pernah sama sekali dapat proyek iklannya dia. Sekarang papi mau minta tolong sama kamu. Bisa gak kamu tarik Pak Henry Arto Supaya bisa bikin iklannya di perusahaan kita. Akan saya coba ya pi. Ini tantangan besar buat kamu. Karena papi benar-benar berharap... Pak Henry Arto... Bisa menjadi klien kita. Dan ini akan menjadi... Prestasi yang besar buat kamu... Kalau kamu berhasil. Baik. Permisi pi. Kamu kenapa sih Von? Kok kayaknya kamu marah banget? Siapa juga marah kalau dibohongin Fit? Maksud kamu? Kamu kenapa sih gak ngaku juga? Kok ini nomornya Varel? Von... Aku bener-bener gak tau... Itu nomor Varel atau nomor siapapun. Setau aku kan yang tau nomor telepon aku tuh cuman... Cuman kamu sama orang-orang kamu aja. Terus dari mana dia tau nomornya? Aku juga gak tau. Ya... Mungkin aja ini semua... Ini semua pekerjaannya Viral dan Pak Aditya. Bisa aja kan? Mereka berdua kan udah sakit hati sama kamu. Mereka pengen ngancurin kamu dengan cara manas-manasin aku sama kamu. Ya dia ngasih... Ngasih nomor telepon aku ke Varel. Bisa aja kan? Bener juga ya. Oke... Tapi kalo kamu masih berhubungan sama Varel... Aku gak bakal biarin. Kalo gitu aku ajak kamu makan siang ya. Eh dong... Jangan nolak-nolak lagi ya. Eh... Nggak ada tapi-tapi ya... Kalo kamu masih nolak-nolak... Berarti kamu masih bikin Varel. Yaudah... Tapi sekali ini aja ya. Halo Miss... Miss... Kamu bisa nemenin aku makan siang di luar gak? Aku kepikiran Fitri terus Miss. Aku udah... Coba ikutin saran kamu. Aku nolak-nolak Fitri. Kamu tau? Yang jauh itu laki-laki Miss. Gak mungkin, Rel. Fitri gak mungkin ngelakuin itu. Yaudah gini... Kita omongin di kafe ya. Oke... Misal aku jemput kamu ya. Mau kemana kan? Aku mau... Ketemu sama Miska. Iya. Baguslah. Mudah-mudahan dengan dia sering jalan sama Miska... Dia bisa melupakan Fitri. Aku ada tugas buat Kamulus. Tugas apa? Tadi Pak Utama nanteng aku. Apakah aku bisa dapetin klien Kakap? Yaitu... Pak Hendri Arto. Dia ini pengusaha rokok cukup besar. Terus... Aku harus ngelakuin apa Mas? Aku pernah dengar... Katanya Pak Hendri Arto ini suka banget main cewek. Jadi... Aku maunya kamu deketin dia. Kamu rayu dia. Sampai dia lulu dan mau terima tawaran dari Gita. Apa? Masa Mas menyuruh aku ngelakuin hal kayak gitu sih? Mas udah gak sayang sama aku? Shhh... Kamu tenang dong, Luz. Jangan kayak kayak gitu. Nanti kalau rencana kita kedengeran orang lain, gawat. Ini bukan soal sayang atau gak sayang, Luz. Ini soal peluang Mas. Enggak. Pokoknya aku gak mau, Mas. Masa Mas mempani aku sama orang kayak gitu sih? Aku tahu Mas orangnya kayak apa. Aku pernah liat profil dia di majalah. Tapi ini kesempatan aku, Luz. Untuk membuktiin ke Pak Utama. Kalau aku juga bisa berprestasi di retro. Kalau aku berhasil, aku pasti akan dapat nama. Dan kamu pasti akan diuntungkan juga, Luz. Ayo dong, Luz. Ini demi ambisi kita. Dan kita harus kerjasama untuk hal ini. Kalau sampai trik ini sukses, aku boleh minta apapun dari Mas. Kasih dong, sayang. Masa jangan mentah dinikahin aja, Luz. Oke. Aku akan membantuin Mas. Makasih ya, sayang. Farel, Miska. Ya Tuhan. Kalau sampai Farel tahu aku jalan sama Devon, bisa makin hancur kepercayaan dia sama aku. Fon, aku ke toilet bentar ya. Kebelan. Eh. Devon? Apa kabar? Baik, baik. Baik, Rael. Ini siapa? Ini Miska, taman saya. Kamu kok nggak sama istri kamu? Siapa? Fitri. Rael, kamu mau makan di restoran itu kan? Aku udah lapor banget nih. Yuk. Fon, saya duluan ya. Oke, oke. Makasih, Miss. Kamu udah jagain Farel. Eh, Miss. Kamu ke cafe duluan. Aku toilet sebentar ya. ya. Ya Tuhan. Farel. Fit. Fit. Kamu kenapa nggak pernah mau terima telepon dari aku sih? Maaf, Rael. Aku harus pergi. Fit, tunggu Fit. Fit. Jadi, kamu masih suka ketemuan berduang. Hah, Devon. Ini semua kan hal yang nggak sengaja. Dan dia waktu ketemu aku, dia cuma bilang. Dia nelfonin aku, cuma aku nggak angkat. Handphone aku kan masih di kamu. Ya, soalnya aku curiga. Kalau kamu berdua tuh masih suka telfon-telfonan. Ternyata bener, kan? Tau dari mana sih dia nomor telfon kamu? Aku juga nggak tahu. Mungkin aja, Aditya atau nggak Vira yang ngasih nomor telfon aku ke Farel. Hah? Mereka sengaja memanas-manasin aku sama kamu. Karena mereka dendam sama aku. Sialan tuh orang. Mereka tuh emang nggak bisa dibiarin. Halo? Oh, iya, Pak. Iya, iya, iya. Oke, oke. Kalo gitu, saya langsung ke sana ya, Pak ya. Oke. Fit, kayaknya aku harus balik lagi ke kantor. Soalnya klien aku lagi nungguin. Nggak apa-apa, Kofun. Bisnis itu lebih penting. Ya udah, kamu pergi aja. Nggak usah ngawatirin aku, aku bisa naik taksi ke pulangnya. Ya? Ya udah, David. Kalo gitu, saya pergi dulu ya. Apa emang Tuhan udah menakdirkan aku untuk sendirian seumur hidup ya? Apa aku emang nggak berhak menikah, punya anak, dan hidup bahagia sama lelaki yang aku cintai? Au! Mos! Kamu kenapa? Mas! Itu barusan tadi kesiram air panas. Sini, Mas, sini. Sorry, Mas. Tangan kamu halus banget sih, Mas. Eh, maksud aku? Aduh, bego banget sih gue. Kok ngomongnya jadi ngaco gini? Aduh, stupid, stupid, stupid. Masih sakit banget ya, Mas. Aku anterin ke dokter ya. Nggak usah, Al. Cuman panas sama peridik kita aja kok. Lagian nggak parah-parah banget. Jantung gue kok jadi nggak stabil gini ya? Kok dek-dekan banget ya pas dia pegangan aku tadi? Makan sih. Makan sih. Makan sih. Makan sih. Aku udah pesen nggak dimakan sih. Kamu kenapa sih, Rel? Aku nggak enak badan, Miss. Kita pulang aja yuk. Ada apa sih, Rel? Kamu habis ketemu Fitri ya? Kamu tau dari mana, Miss? Kelihatan dari muka kamu. Ayo dong, Rel. Cerita sama aku ya. Maafkan sikap aku tadi ya, suami aku. Tadi aku sempat kasar sama kamu. Tapi... Itu semua harus aku lakukan. Karena aku cuman mau ngelaguin Devon. Maafin aku ya, sayang. Tadi kita ketemu... Devon, Miss. Terus aku ketemu sama Fitri. Apa itu semua benar? Rel. Kadang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita simpulkan nggak selamanya itu benar. Bisa aja kan ini semua kebetulan. Kamu ketemu sama Devon dan Fitri secara bersamaan di sini. Kenapa perasaan aku bilang... kalau Fitri dalam bahaya ya, Miss? Rel. Kamu tuh begitu peduli ya sama keadaannya Fitri. Terus kenapa kamu nggak telepon dia aja sekarang? Aku nggak sanggup, Rel, lihat kamu menderita terus kayak gini. Jadi saran aku, mendingan sekarang kamu telepon dia, Gi. Sayang, kamu kok sekarang kurusan sih? Ayo dimakan dong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.